Tahun 2017 segera berlalu. Mesin pencari Google secara menarik menunjukkan 10 makanan yang paling dicari di tahun 2017. Makanan apa saja, oke, sambil Anda menelan ludah Anda, dengarkan. Ini menurut Google. Yang pertama adalah minuman mangga. Minuman mangga ataupun jus mangga ternyata itu adalah sesuatu yang paling dicari. Nomor satu dia. Yang kedua pisang nugget. Pisang nugget. Dicari orang. Cilok kuah. Dicari orang. Merupakan bumbu kacang ataupun sambal pedas. Sekarang ditambah jadi berkuah. Yang keempat, kue ulat bulu. ini bukan ulat bulu, tapi kue. Tapi nampaknya bentuknya seperti ulat bulu. Dicari orang. Biji ketapang empuk. Ini adalah kue yang berasal dari betawi dan menjadi kue yang sangat disukai. berikutnya seblak mie. Ini adalah hidangan pedas yang sangat menarik. Menggugah selera. Yang ketujuh. Saudara tahu apa yang ketujuh? Jengkol balado. Ternyata jengkol ini dicari orang. Hidangan favorit di masa sekarang ini. Kemudian Teoboki. Ini adalah satu-satunya makanan khas Korea yang menjadi hit dalam mesin pencarian di tahun 2017. Teoboki. Dan yang kesembilan adalah telur gulung. Makanan unik. Ini sebenarnya makanan lama. Tetapi itu tetap dan bahkan menjadi favorit belakangan ini. Dan yang kesepuluh adalah papeda. Disebutkan begini. Satu-satunya hidangan dari timur Indonesia yang populer dalam pencarian Google Trend. Makanan. Makanan. Dan tahun baru biasanya kita salah satunya kita terfokus kepada makanan. Mau makan apa kita tahun baru ini? Makan apa? Dan ada satu nasihat yang sangat penting. Soal makanan dalam kehidupan beriman yang dinyatakan oleh Rasul Paulus di dalam kitab Roma. Mari kita belajar firman Tuhan bersama-sama. Terima kasih telah menonton! di dalam buku Roma Fasa 14 mulai ayat 1, 2, dan 3 Paulus terfokus kepada satu pembahasan yang sangat penting. Dan bahkan sebenarnya Roma Fasa 14 membahas tentang satu topik yang penting sehubungan dengan makanan. apa yang dikatakan? Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan. Tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan janganlah menghina orang yang tidak makan dan siapa yang tidak makan janganlah menghakimi orang yang makan sebab Allah telah menerima orang itu. Saudara aku ada sesuatu yang sangat penting soal makanan. Paulus membahasnya menekankannya begitu rinci di dalam Roma Fasa 14 soal makanan apa? Dalam hal ini Paulus bukan mempersoalkan makanannya. Tetapi ada sesuatu yang lain yang Paulus lihat menjadi satu masalah diantara umat-umat Tuhan. apa masalah yang lain yang ada hubungannya dengan makanan kalau itu bukan soal makanan. Baik dalam Roma Fasa 14 ayat 20 sampai 23 perhatikan janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan segala sesuatu adalah suci tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki itu bagi dirimu sendiri di hadapan Allah berbahagia dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. tetapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan ia telah dihukum karena ia tidak melakukan berdasarkan iman dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Dalam Roma fasan 14 Paulus membahas makanan tetapi bukan soal makanan itu sendiri tetapi bagaimana makanan dapat menjadi batu sandung Paulus sangat peduli soal persatuan Paulus sangat peduli soal kerukunan diantara umat-umat Tuhan oleh karena pekerjaan Tuhan tidak akan dapat berjalan apabila tidak ada kerukunan pekerjaan Tuhan tidak akan dapat berjalan apabila tidak ada persatuan pekerjaan Tuhan akan hancur apabila tidak ada kasih sayang yang tulus diantara umat-umat Tuhan benar ada berbagai perbedaan ada berbagai perbedaan dalam cara berpikir ada perbedaan dalam pemahaman kita tidak akan bisa dapat memiliki satu pemahaman yang yang sama kepada semua orang tentang bagaimana kita menghidupkan iman tetapi yang bahaya adalah perbedaan perbedaan pemahaman ini menghancurkan pekerjaan Tuhan seraku yang kasih Tuhan inilah yang sedang dipedulikan oleh Paulus dalam ayat yang pertama Paulus sudah mengatakan ini adalah soal mereka yang lemah iman mereka yang lemah iman ditolak lemah iman dalam hal apa dalam hal makanan dalam hal apa soal aku yang kasih Tuhan kalau kita membaca Alkitab maka kita akan bisa mengerti lebih luas soal lemah iman soal persatuan dan makanan apa hubungan ketiga hal ini baik di dalam kisah para rasul fasal 15 ayat 28 sampai 29 disana dikatakan sebab oleh keputusan roh kudus dan keputusan kami supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala dan darah dan daging binatang yang mati dicekik dan dari percabulan jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini kamu berbuat baik sekian sekianlah selamat saudara ada satu masalah pada waktu umat Kristen berkembang masalahnya adalah sebagian orang adalah Kristen oleh karena mereka orang Yahudi mereka sudah lama memahami akan pola hidup yang diajarkan oleh Alkitab mereka tahu tentang apa yang tradisi ataupun sikap-sikap yang diajarkan oleh Alkitab bukan hanya di dalam perbuatan terhadap satu dengan yang lain bukan hanya dalam hubungan dengan Tuhan tetapi juga dalam pola hidup sehari-hari termasuk soal makan dan minum ada satu masalah yang ada diantara umat-umat Tuhan di gereja yang mula-mula permasalahannya adalah soal makanan masalah apa di dalam buku kisah para rasul fasa 15 ayat 28 dan 29 dikatakan sebagai berikut sebab adalah keputusan roh kudus dan keputusan kami supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala dari darah dari daging binatang yang mati dicekik dan dari percabulan jika kamu memelihara diri dari hal-hal ini kamu berbuat baik sekianlah selamat jadi permasalahan yang ada pada waktu itu adalah soal makanan yang dipersembahkan kepada dewa-dewa bolehkah kita makan makanan ini sudah dibawa kepada dewa-dewa sebelum dipersembahkan ataupun dibawa kepada kami ini adalah satu masalah dan ini ditekankan di dalam buku kisah pasal 21 ayat 25 tetapi mengenai bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya sudah kami tuliskan keputusan-keputusan kami yaitu mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala dari darah dari daging binatang yang mati dicekik dan dari percabulan itulah masalah yang ada bagi orang-orang Yahudi tidak menjadi masalah mereka tahu mereka sudah hidup dibesarkan dengan tradisi soal makanan minuman dan soal penyembahan berhala tetapi bagi mereka yang berlatar belakang bukan Yahudi mereka terbiasa tidak mempedulikan soal makanan-makanan khususnya mengenai makanan yang dipersembahkan kepada berhala nah telah diputuskan bahwa mereka tidak boleh memakan makanan yang telah dipersembahkan kepada berhala tetapi kemudian di dalam surat Paulus kepada jemaat Korintus Paulus melihat ada satu masalah di sana soal makanan yang telah dipersembahkan kepada berhala apa masalah itu dalam 1 Korintus fasal 10 ayat yang ke 25 kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani masalah di jemaat Korintus dan juga di jemaat Roma jangan lupa surat di surat kepada Roma itu ditulis oleh Rasul Paulus di Korintus jadi permasalahan yang dihadapi di Korintus diantara umat-umat Tuhan itu juga menjadi gambaran tentang masalah juga yang dihadapi oleh umat-umat Tuhan yang berada di Roma ketika itu yaitu daging di pasar biasanya sebelum dijual daging ini telah dipersembahkan kepada Dewa didoakan dan kemudian dibawa untuk dijual bagi sebagian orang mereka menganggap bahwa wah daging ini sudah dipersembahkan kepada berhala jadi kalau kita memakannya maka kita telah menyembah kepada berhala itu dengan kata lain mereka bisa pergi ke pasar dan mereka akan melihat apa yang dijual dan mereka akan bertanya daging ini apa sudah dipersembahkan kepada berhala dan penjual akan menjawab oh ya kami sudah bawakan kepada Dewa Zeus misalkan ataupun kepada Dewi Asyarah dan ketika mendengar hal ini maka hati nurani mereka pun terganggu hati nurani mereka terganggu tapi rupa-rupanya ada sebagian yang ketika mereka membeli mereka tidak peduli mereka beli saja tanpa bertanya-tanya apakah itu sudah dipersembahkan atau tidak dan ini menjadi satu permasalahan diantara umat-umat Tuhan oh dia itu menyembah berhala karena sudah makan daging oh dia itu tidak peduli bahwa dia sudah menyembah kepada berhala oh dia itu terlalu strik terlalu terlalu strik terlalu ketat mengikuti akan imannya seolah dalam hal inilah maka Paulus memberikan nasihat kepada jemaat Korintus dia katakan kamu boleh makan segala sesuatu yang telah dijual di pasar daging tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani boleh gak apa-apa beli saja gak usah tanya-tanya itu kata Rasul Paulus apa dasarnya karena dikatakan karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan Paulus memberikan pernyataan ini bukan tanpa dasar teologi yang benar Paulus katakan Tuhan adalah memiliki segala-galanya kalau kamu diundang makan oleh seorang yang tidak percaya dan undangan itu kamu terima makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani kalau kamu sedang datang bertamu kepada seorang yang berbeda iman gak usah tanya-tanya lagi sudah dipersembahkan berhala atau tidak jangan bertanya-tanya makan saja dan tetapi kalau seorang berkata kepadamu itu persembahan berhala nah ini dia kalau ada yang bilang itu persembahan berhala janganlah engkau memakannya oleh karena dia yang mengatakan hal itu kepadamu dan karena keberatan-keberatan hati nurani yang aku maksudkan dengan keberatan-keberatan bukanlah keberatan-keberatan hati nurani mu sendiri tetapi keberatan-keberatan hati nurani orang lain mungkin ada orang yang berkata mengapa kebebasanku harus ditentukan oleh keberatan-keberatan hati nurani orang lain kalau aku mengucap syukur atas apa yang aku turut memakannya atas apa yang aku turut memakannya mengapa orang berkata jahat tentang aku karena aku karena makanan yang atasnya aku mengucap syukur Aku menjawab kata Rasul Paulus Jika engkau makan Atau jika engkau minum Atau jika engkau Melakukan sesuatu yang lain Lakukanlah semuanya itu untuk Kemuliaan Tuhan Paulus maksudkan adalah Kalau itu menjadi patuh sandungan Jangan memakannya Jangan memakannya Mungkin kamu tidak rasa bersalah Dan memang tidak apa-apa karena memang Segala sesuatu itu milik Tuhan Tapi kalau itu menjadi masalah bagi orang lain Hindari Hindari Inilah wujud Daripada kehidupan damai sejahtera Yang harus kita hidupkan Di dalam berjemaat Hidupan berjemaat Dalam hal ini Apakah Paulus Sedang membahas Soal makanan halal dan haram Nah ini dia pertanyaan yang seringkali muncul Oleh karena di dalam wahyu Dalam buku Roma Fasa 14 Dikatakan Yang seorang yakin bahwa Ia boleh makan Segala jenis makanan Tetapi orang yang lemah imannya Hanya makan Sayur-sayuran saja Siapa yang makan Janganlah Menghina orang yang tidak makan Siapa yang tidak makan Janganlah Menghakimi Orang yang makan Sebab Allah telah menerima Orang itu Ayat ini Seringkali Dianggap sebagai Satu Dukungan Bahwa Makan halal Dan haram itu Sudah tidak ada lagi Sejak Kekristenan muncul Maka apa yang diungkapkan Dalam perjanjian lama Soal halal dan haram Sudah tidak ada lagi Ayat ini Tapi apakah itu Yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus Bahwa Halal dan haram Sudah tidak berlaku lagi Sedangkan hati-hati Kita bila mana kita Berinterpretasi Hati-hati Kita harus memaknai Apa yang dimaksudkan Oleh firman Tuhan Dengan sesuatu Yang pertama Tadi kita sudah tekankan Ayat ini adalah Bukan soal Makanan itu sendiri Tapi soal Persatuan Di antara umat Umat Tuhan Soal persatuan Di antara umat Tuhan Ada sebagian orang Yang lemah Iman Yang Kalau dia melihat Makanan yang telah Dipersembahkan kepada Dewa Kita makan Maka dia Merasa bahwa Itu adalah satu Pelanggaran iman Pelanggaran iman Dan Rasul Paulus Mau Kita untuk Jangan menjadi Batu sandungan Kepada mereka Yang memiliki Pemikiran seperti itu Yang kedua Apakah ini Soal makanan Halal dan haram Coba kita lihat Yang seorang yakin Bahwa ia boleh makan Segala jenis Makanan Saudara ku Apa benar Segala jenis Makanan itu Bisa dimakan Segala jenis Makanan Boleh dimakan Apakah benar Saudara ku Orang Sebagian orang Makan Apa saja Makan Apa saja Tapi saudara Kalau anda Sakit jantung Contohnya Bill Clinton Maka sejak Dia terkena Penyakit jantung Dia harus Berpantang Berpantang Ada makanan Yang tidak boleh Dia makan Karena dia sakit jantung Sebagai seorang Yang beriman Alkitab mengungkapkan Kepada kita Ada makanan Yang bukan lagi Makanan Bagi orang Kristen Kata segala Jenis makanan Bukan menjamin Bahwa segalanya Memang boleh dimakan Kata segala Jenis makanan Ini adalah Makanan Dalam konteks Firman Tuhan Dalam konteks Firman Tuhan Alkitab Sangat jelas Menegaskan Bahwa Ada makanan Yang Bukan makanan Atau makanan Yang disebut Haram Pada waktu Nuh Masuk Dalam Bah Maka Tuhan Mengirim Binatang-binatang Untuk masuk Bersama dia Untuk diselamatkan Dari air Bah yang datang Dan pada waktu Itu saja Sebelum ada Orang-orang Yang disebut Sebagai Bangsa Israel Belum ada Sudah ada Apa yang disebutkan Binatang halal Dan binatang yang haram Binatang yang Halal Mereka boleh masuk Tujuh pasang Sedangkan Binatang yang Haram Hanya satu pasang Perbedaan itu Sudah ada Dan ditegaskan Di dalam Alkitab Ketika Tuhan Berkata kepada Orang-orang Israel Spesifikasinya Detailnya Tentang Apa yang disebut Halal Dan yang haram Dalam buku Imamat fasal Yang ke-14 Disana dijabarkan Bahwa Binatang yang Berkuku belah Dan yang memah biak Itulah yang boleh Dimakan Itulah yang halal Dan ikan yang bersisik Dan yang bersirim Itulah yang halal Yang boleh Dimakan Dalam hal ini Sekali lagi Saya mau katakan Ketika Paulus mengatakan Ia boleh makan Segala jenis Makanan Maka segala jenis Ini Ada di dalam Konteks Alkitab Dalam konteks Alkitab Arah makanan Makanan yang Boleh dimakan Yang berikutnya Di dalam buku Satu kerentus fasal 6 Ad 19-20 Atau tidak tahukah Kamu bahwa Tubuhmu adalah Baik roh kudus Yang diam Di dalam kamu Roh yang kamu Peroleh dari Allah Bahwa kamu Bukan milik Kamu sendiri Sebab kamu Telah dibeli Dan harganya Telah lunas Dibayar Karena itu Muliakanlah Allah Dengan tubuhmu Saudara ku Makanan halal dan haram Adalah satu restriksi Batasan yang Tuhan Tegaskan kepada kita Ada yang Menjadi milik Tuhan Tidak boleh kita makan Ada yang Tuhan Izinkan Untuk kita makan Kenapa Kenapa Salah satunya adalah Dampak bagi tubuh kita Tubuh kita ini adalah Kaabah Allah Kaabah Allah Kita harus menghormati Menjaga agar tubuh kita yang sebagai Kaabah Allah Dapat terpelihara dalam kesehatan Dalam kesegarannya Sudah tahu Didapati Total ada 5,4 juta jiwa Setiap tahun Yang mati oleh karena Merokok Karena merokok Jika dibandingkan Jika dibiarkan Maka diperkirakan Akan ada kematian Sebanyak 8 juta jiwa Setiap tahun Pada tahun 2030 Karena rokok Dan Akan ada 1 miliar jiwa Selama abad ke-21 Yang mati Oleh karena rokok Artinya dunia Menyatakan Bahwa rokok itu Berbahaya Rokok itu sendiri Tulis itu Mematikan Mendatangkan banyak penyakit Itu adalah Hal yang Haram Kita tidak Tidak boleh Memasukkan Sesuatu Yang menghancurkan Tubuh Yang menjadi Keabah Tuhan Jaga Jaga kesehatan Kita Jaga kesehatan Kemudian Selanjutnya Rasul Paulus Membahas sesuatu yang sangat penting Roma 14 Pasat 5 dan 6 Yang seorang Menganggap Hari yang satu Lebih penting Daripada hari yang lain Tetapi yang lain Menganggap Semua hari Sama saja Hendaklah setiap orang Benar-benar yakin Dalam hatinya sendiri Siapa yang berpegang Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu Ia melakukannya Untuk Tuhan Dan siapa yang makan Ia melakukannya Untuk Tuhan Sebab ia mengucap syukur kepada Allah Dan siapa tidak makan Ia melakukannya Untuk Tuhan Dan ia juga mengucap syukur Kepada Allah Pemirsa sekalian Paulus disini Membahas tentang Seseorang menganggap Satu hari Lebih penting Daripada hari yang lain Apa yang sedang dibahas Oleh Rasul Paulus disini Apa yang dia sedang Fokuskan dan tekankan Saudara Mari kita lihat Paulus mengatakan Yang seorang Menganggap Hari yang satu Lebih penting Dari yang lain Kata menganggap Saudara ku Kata Menganggap Ini adalah satu Konsep Yang Dapat terjadi Contohnya sebagai berikut Kalau saya katakan Kamu saya sudah anggap Sebagai anak saya sendiri Apakah dia anak anda Bukan Tetapi kita sudah Menganggap Menganggap Sebagai anak Kamu saya sudah Anggap sebagai Saudara saya sendiri Tidak ada hubungan Darah tetapi Menganggapnya Sebagai satu Saudara Dalam hal ini Maka permasalahan yang terjadi Pada waktu itu adalah Munculnya Anggapan Anggapan Dalam praktek Iman Yang Bisa saja Baik Tetapi Itu Bukanlah hal yang utama Di zaman sekarang Contohnya Kebaktian Itu Jam berapa Bagusnya Ada yang katakan 8.30 Jam 9 Ada yang jam 10 Ada yang jam 3 Jam berapa Oh kita harus jam 9 Ada yang menganggap Jam 9 Itu yang Yang Paling tepat Ada yang mengatakan Oh tidak Jam berapapun Kita mulai Perbaktian pada hari Sabat Itu tidak menjadi masalah Anggapan Anggapan Logo gereja Logo gereja Ada yang menganggap Logo Tiga malaikat Itu adalah Yang paling penting Itu harus Saya sangat kecewa Setelah diubah Ada yang menganggap Oh tidak apa-apa Dengan logo Lambang roh kudus Maka Itu lebih bagus Ada yang tidak Sama saja Saudara Anggapan Pribadi Anggapan pribadi Musik Bisakah Pake gitar Ada yang menganggap Tidak bagus Pake gitar Tidak bagus Pake piano Anggapan Saudara aku Paulus Sedang berhadapan Dengan orang-orang Yang memiliki Anggapan-anggapan Yang berbeda-beda Dan kemudian Ini memecah Belah Jemaat Termasuk Di dalam hal Beberapa hari Apakah Paulus Sedang berbicara Tentang hari ketujuh Tidak saudara Hari ketujuh Bukanlah sesuatu Anggapan Hari ketujuh Sebagai hari Perbaktian Itu adalah Satu kebenaran Mulai dari Penciptaan dunia Tuhan telah Ciptakan Khusus Satu hari Sebagai hari Yang ketujuh Pada waktu Tuhan menulis Dengan tangannya Sepuluh hukum Tuhan telah Menentukan Hari yang ketujuh Sebagai Hari Perbaktian Dan kemudian Pada waktu Di dalam buku Dalam perjalanan Umat-umat Tuhan Tuhan menegur Mereka yang melanggar Perbaktian Hari yang ketujuh Dan dalam Yesaya fasal yang Ke 58 13 dan 14 Tuhan menjanjikan Berkat Bagi mereka yang Tidak menginjak-injak Akan hukum Perbaktian Hari Sabat itu Selaku Hari yang ketujuh Sebagai hari Perbaktian itu Bukanlah sesuatu Anggapan Tapi itu adalah Suatu Kebenaran Bahkan menjadi Satu dasar Kebenaran Kenapa? Karena Hari yang ketujuh Adalah Lambang Penciptaan Tuhan Sudah Kenapa 17 Agustus itu Hari yang Sangat bersejarah Dan selalu Kita rayakan Dan kita tidak Memangatakan Oh hari Kebenaran menjadi 19 Agustus 20 Mei Atau 10 November Hari Pahlawan 17 Agustus Karena itu Berhubungan dengan Sejarah Kebesar Perjuangan Bangsa Hari Ketujuh Tuhan Buat sebagai Lambang Sejarah Penciptaan Tuhan Yang sangat Besar terhadap Dunia ini Dan tentang Diri Anda Dan saya Sabat hari Ketujuh Bukanlah Satu Bukanlah satu Anggapan Tetapi Itu adalah Satu Dasar Daripada Satu Kebenaran Firman Tuhan Oleh sebab itu Kita tidak bisa Mengatakan bahwa Paulus mengatakan Hari apa saja pun Sama Yang Paulus sedang Hadapi pada waktu itu adalah Ketika Sebagian orang Yang Yang memiliki Latar belakang Yahudi Mereka menganggap Bahwa Perayaan Perayaan Yang dilaksanakan Pada waktu Jaman Israel itu Harus Dilaksanakan Maka Paulus Mengatakan Silahkan Kalau kamu Memerayakan Pasca Memerayakan Hari Grafirat Dan berbagai Perayaan Perayaan lain Itu tidak menjadi Masalah Silahkan Ada orang yang mengatakan Kita tidak perlu Merayakan ulang tahun Ya silahkan Kalau anda tidak Memerayakan ulang tahun Sebagian orang Merasa terganggu Kalau hari natal Dirayakan pada Tanggal 25 Desember Latar belakangnya Benar Bahwa 25 Desember Bukanlah Hari tanggal Kelahiran Yesus Bukan Tidak ada yang tahu Hari tanggal Kelahiran Yesus Dan yang kedua Yesus memang Tidak pernah Menyuruh kita Untuk merayakan Hari kelahirannya Yang ketiga Tanggal 25 Desember itu Tanggal 25 Desember itu Hari Bagi Orang-orang Pada zaman dulu Bangsa Roma Dan bangsa-bangsa yang lain 25 Desember itu adalah Hari Kelahiran Dewa Matahan Jadi memang Tidak ada Dasar yang Kuat untuk kita Merayakan Hari natal Pada tanggal 25 Desember Namun Bolehkah kita Merayakannya Ada beberapa Kenyataan Yang tidak bisa Kita pungkiri Yang pertama Yesus memang Dilahirkan Yesus Dilahirkan Yang kedua Itu menjadi Satu suasana Rohani Kalau itu Kita Dalam satu Suasana Yang benar Kenapa Tidak Ketika dunia Sedang mengagungkan Yesus Walaupun memang Cara-cara dunia Mengagungkan Seringkali Menyimpan Menyimpan Tetapi kalau kita Rayakan dengan benar Dan menjadi peluang Bagi kita Untuk menegaskan Tentang Yesus Sebagai juru selamat Yang telah datang Ke dunia Kelahirannya Inkarnasinya Suatu Peristiwa Yang sungguh Agung Kalau Anda Memerayakannya Tidak masalah Silahkan Kalau Anda Tidak Memerayakannya Tidak masalah Karena itu Bukan dasar Bukan dasar Tetapi Itu adalah Anggapan-anggapan Yang muncul Yang dapat berkembang Yang dapat menguatkan Iman bagi orang Yang menjalankannya Di dalam Fokus kepada Tuhan Tapi bisa menjadi Melembahkan Iman mereka Bagi mereka Yang memfokuskan Hatinya kepada Tuhan Hati nurani Anda Sangat menentukan Dalam hal-hal Seperti ini Serahku yang Kasih dalam Tuhan Dalam segala-galanya Adalah Marilah kita Setia kepada Tuhan Memasuki tahun Yang baru ini Marilah kita Bersungguh-sungguh Berbakti kepada Tuhan Dan menjaga Hati nurani Hidup bertumbuh Dalam pemahaman Kebenaran Dan mengadakan Pembaharuan Meninggalkan Pola hidup Yang buruk Termasuk Cara makan Yang buruk Dan cara Hidup yang tidak benar Dan memperbaharui Dalam perbaktian Kita Kepada Tuhan Mari kita Tunduk kepala Dan berdoa Terima kasih ya Tuhan Karena Engkau Allah yang Maha pengasih dan Penyayang Terima kasih Engkau Membimbing kami Untuk hidup Saling mengasihi Saling mempedulikan Satu dengan Yang lain Dan hidup Di dalam Dasar-dasar Kebenaran Terima kasih Tuhan Karena firman Menjadi petunjuk Yang pasti Dalam nama Yesus Tuhan Selamat Kami Terima kasih